Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Wahyu pasal 1 ayat 5B. Bagi dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Renungan hari ini berjudul, Membuatku Lebih Buruk. Philip Yancy membuka buku What's So Amazing About Grace dengan cerita temannya yang melayani orang-orang tersisih di perkampungan Kumuh, Chicago. Ia bertemu dengan pelacur yang tak mampu membeli makanan untuk putrinya yang berumur 2 tahun. Pelacur itu malah terpaksa menyewakan putrinya itu kepada pria yang hendak melampiaskan nafsu seksual tak wajar. Orang itu tertegun, lalu bertanya, apakah si pelacur pernah ke gereja untuk mencari bantuan? Pelacur itu malah tersentak. Gereja, kenapa aku harus ke sana? Aku ini sudah muak dengan diriku sendiri dan mereka malah membuat keadaanku lebih buruk lagi. Kisah tragis ini mewakili orang-orang yang enggan ke gereja karena gereja cenderung menghakimi. Gereja menuntut orang agar beres dulu hidupnya barulah mereka akan diterima dengan baik. Salam pembuka Rasul Yohanes di kitab wahyu bernada sangat lain. Pernyataannya begitu bersahaja sehingga kita mungkin tidak cermat menyikmaknya. Mengiranya sekadar pembukaan surat yang kurang penting maknanya. Justru sebaliknya, salam ini sangat bermakna. Allah tidak mengasihi kita karena kehidupan kita sudah beres dan bebas dari dosa. Sebaliknya, Allah sejak awal mengasihi kita, menerima kita dan karena itu dia pun melepaskan kita dari dosa memulihkan hidup kita. Bukankah itu hakikat Injil? Adakah kehadiran gereja menjadi kabar baik bagi orang-orang tersisi di sekitarnya? Ataukah kita justru menjadi tembok penghambat bagi mereka untuk datang kepada Allah? Allah tidak mengasihi manusia ketika ia sudah bebas dari dosa. Tetapi dia mengasihi manusia untuk membebaskannya dari dosa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Sampai jumpa di hari istimewa ini.